Nasib da'as menerpa dua pelaku begala yang baru saja beraksi di ruas Pantura, Subang, Jawa Barat. Ya, saat hendak kabur menggunakan sepeda motor, mereka justru tertabrak dan terlindas truk pengangkut pasir. Satu pelaku tewas dan seorang lainnya terluka. Usai mendapat perawatan, ramen langsung diinterogasi polisi. Meski baru saja mengalami kecelakaan, warga dusun Ampera kecamatan Sukamandi, Subang ini harus berurusan dengan hukum karena diduga sebagai pelaku begal. Betapa tidak, dari tas yang ia bawa, polisi menemukan sejumlah dompet, KTP, STNK, serta kartu kredit dengan identitas berbeda yang diduga milik para korbannya. Apalagi ramen selama ini dikenal sebagai preman yang kerap beraksi di ruas Pantura bersama rekannya Ratim. Namun naas dalam aksi terakhir mereka, motor yang mereka kendarai saat hendak kabur justru menghentam truk pengangkut pasir. Ratim pun tewas ketika. Dari TKP ditemukan satu buah tas dan di dalamnya ternyata ditemukan beberapa dompet. Dan dompet tersebut bukan hak milik atau bukan milik korban ataupun yang dibonceng. Jadi miliknya orang Tegal dan milik orang Jakarta ternyata ditemukan. Emang biasanya ada agang, agang kapua. Ya, sekalipun itu mungkin atau sekitu aja. Oh, begitu aja kerjanya. Apa ya pekerjaannya Pak? Dagang, mobil. Ya, selain dagang apa lagi? Ya, biasa lah. Lengbet di situ. Lengbet ya Pak ya? Leng bisa bet. Ramen yang masih belum pulih selanjutnya digiring ke poset pusaka negara Subang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.